Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman semuanya Semoga sehat-sehat selalu Semoga diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran Dalam menjalankan aktivitas setiap hari Amin ya Rabbal Alamin Nah jumpa kembali bersama saya Di Fikpurnama Farm Kali ini kita akan membahas Berbagi tentang seputar peternakan ayam broiler DOC umur 3 hari pelebaran Nah ini tema kita saat ini DOC umur 3 hari pelebaran Ini sudah dilebarkan dari tadi pagi pak Ini umur 3 hari Sudah sangat lebar ini kalau di usia 3 hari Penyebaran sangat merata Alhamdulillah cuaca untuk saat ini Sangat mendukung sekali ya Meskipun kedatangan DOC diguyur dengan mendung Wah liru ini Diguyur dengan hujan Dan cuaca beberapa jam setelah hujan Dan juga seharinya pun masih mendung Tapi 2 hari ini Alhamdulillah Cuaca terang Cerah sekali seperti itu Semoga secerah hati para pemirsa semuanya Amin Nah ini DOC umur 3 hari sudah Dilebarkan tadi pagi sekitar jam 9 atau jam 10an Sekalian Umur 3 hari Memberikan varian rasa baru pak Memberikan varian rasa baru di air minumnya Nah ini juga nanti yang akan kita bahas Jadi pelebaran dan juga pemberian varian baru di air minumnya Seperti itu Tigray dalam semuanya sudah diangkat Artinya sudah diangkat ini Nah seperti ini pak Sudah terbuka semuanya Untuk memasukkan sirkulasi udara Yang sejuk ke dalam kandang Biar udara bisa saling ganti seperti itu Karena apa? Bahayanya dari amonia Koran umur 2 hari sudah diambil Jadi koran hanya bertahan 1x24 jam saja pak Seperti itu Harus segera cepat diambil Terus umur 3 harinya Kali ini Kelebaran Seperti itu Alhamdulillah untuk kematian Sangat normal pak ini Ada 2 ekor yang mati Umur 3 hari Ada 2 ekor yang mati Karena kaki kering pak Ya wajarlah Karena DEC banyak Terus terjadi kaki kering pun Dengan jumlah Yang tidak banyak pun juga Alhamdulillah Seperti itu Nah Kita tetap menjaga Agar Agar supaya Keseragaman Pertumbuhan Dari DOC ini Seragam pak ya Jadi Tidak Ini Tidak Ada yang kecil Ada yang besar Seperti itu Tidak seragam Itu pun juga tidak bagus Untuk Peternakan Jadi kita tetap menjaga Keseragaman Kita tetap ukur Tempat makan Tempat minumnya Harus sesuai Ini masih kurang Kalau saya hitung Masih kurang 2 pak Ini Nanti insya Allah Setelah ini Kita tambahin semuanya Kurang 2 semuanya Seperti itu Jadi pak Disini Umur 3 hari itu Insya Allah Untuk Untuk kita ya Untuk kita yang ada disini Maksudnya Pemberian varian rasa baru Ini kita hentikan Vitaminnya pak Jadi vitamin Sudah mulai Kita hentikan Kita kasih Pembelajaran Minum Probiotik Made in sendiri Seperti itu Jadi kita Buat fermentasi Dari bahan-bahan Rempah herbal Kita kemas Sedemikian rupa Kita fermentasi Sedemikian rupa juga Dan nanti Berharapnya Kedepannya Bisa memperbaiki Pencernaan Yang ada di Ayam ini Seperti itu Kita langsung Cek Jamu fermentasinya Ya ini yang selama ini Saya pakai Bahan-bahannya Apa saja Nanti kita kupas Tuntas Bahan-bahannya Apa saja Nanti kita kupas Tuntas juga Serta fungsi Baik dan buruknya Seperti itu Nah ini dia Ini jamu fermentasi Yang sudah saya Bikin Insya Allah Pembuatannya itu Sangat sederhana Sekali Tapi Alhamdulillah Manfaatnya itu Yang Yang saya dapatkan Dan saya rasakan Selama ini Itu memakai ini Pak Jadi Lebih terorientasi Pada Pencegahan Sebenarnya Seperti itu Jadi Saya berpikir Kalau kita bisa Mencegah Untuk apa Kita mengobati Seperti itu Dan tapi Insya Allah Kalau pencegahan itu Sudah kita lakukan Benar-benar Insya Allah Kita Jauh Pak Dari yang namanya Penyakit yang di ayam ini Seperti itu Coba kita buka Ini gasnya Sudah habis Nah Masih tersisa sedikit gasnya Baunya Kalau sudah kita buka Seperti ini Wangi Pak Baunya Lebih mengarah ke Bau Manis Seperti itu Nah Ini terasa sekali Baunya Kenapa kita masukkan Di usia kecil Ini pertanyaannya Karena Keyakinan saya Semakin banyak Bakteri baik Yang kita masukkan Di usia dini Maka Kedepannya nanti Insya Allah Bakteri ini Akan semakin tumbuh Kembang Banyak dan berkembang Di dalam usus Si ayam Seperti itu Manfaatnya apa saja Yang pertama Yang kita harapkan itu Dengan Penambahan probiotik Seperti ini Itu yang Sangat mengena sekali ya Dampak yang paling tercepat itu Nafsu makannya Nafsu makannya itu Sangat bertambah Sekali Nafsu makannya Jadi Rahap Yang kedua itu Selain nafsu makan Yang jelas Memperbaiki Rumahnya yang ada di dalam usus Pak Itu Itu yang penting Jadi Pakan yang terserap Pakan yang dimakan Sama ayam ini Itu Perbandingannya itu Lebih mengarah Ke Terserapnya Energi itu Dengan sempurna Seperti itu Kita harapannya Kesana Seperti itu Jadi Berharapnya Itu Pakan yang terserap Itu Fesisnya itu sedikit Tetapi Penyerapan nutrisinya Itu lebih banyak Itu kita memakai ini Seperti itu Pak Nah Bahannya apa saja Bahan yang pertama Yang kita pakai itu Yang jelas dari Rempah-rempah Semua jenis Rempah-rempah Kita masukkan Tidak masalah Sebenarnya Tetapi Saya menghindari Yang namanya Bawang putih Itu Bawang putih Bawang putih itu Saya tidak pakai Karena Bawang putih itu Sifatnya antioksidan Antioksidannya Sangat tinggi Jadi Ini bakteri Kalau kita kasih bawang putih Kayaknya Berlawanan Kayaknya sih Ini ya Seperti itu Pemahaman saya Seperti itu Jadi Jadi bakteri ini Kita harapkan Bisa Menambah Performance Dari Ayam tersebut Jika Ayam ini Sudah mulai Tumbuh Mulai Umur 3 hari Pemberiannya Ini saya setiap hari Pak Pemberian di sore hari Tiap hari Seperti itu Sampai pagi Terkadang Pagi Gitu Kalau masih ya Saya biarkan Kalau sudah habis Mungkin saya kasih vitamin sedikit Nanti siang habis Sore kasih ini lagi Seperti itu Terus sampai panen Tanpa Memasukkan Antibiotik Alhamdulillah Jadi saya memasukkan Antibiotik itu Di saat Ayam itu Hanya berjaga-jaga Saja Umur Mungkin 11 hari Seperti itu 11 Kita masukkan Antibiotik 2 hari Sudah cukup Kadang sehari saja Insya Allah Sudah cukup Seperti itu Jadi saya lebih Orientasinya itu Ke herbal Selama ini Seperti itu Pak Berharapnya Ya dengan Kita Mencegah Otomatis Di saat Ada trouble Di dalam kandang Di saat Ada trouble Pada ayam Kita masukkan Antibiotik itu Tidak begitu Banyak Dan efeknya itu Sangat Mengena sekali Jadi kita Masukkan Di saat ada Ayam trouble Kita masukkan Antibiotik Itu nanti Ayamnya Akan langsung Perserap Antibiotiknya Semuanya sakit Kita masukkan Antibiotik Kita masukkan Obat Apa gitu Insya Allah Blosinya rendah Aja Insya Allah Sudah sembuh Seperti itu Pak Nah Untuk bahan-bahannya Pak Ya itu tadi Pak Bahan-bahannya Ini Rempah-rempah Yang jelas Ada kunyit Ada Temulawak Ada Pokoknya Rempah-rempah Seperti itu Kunyit Temulawak Kalau yang ini Saya pakai Bahan itu Kunyit Temulawak Saja Seperti itu Sebenarnya Dimasukkan Bahan-bahan Yang lain pun Juga Tidak Masalah Gitu Jadi Terkadang Terkadang Kita Berharap Kita Cuman Memasukkannya Itu Kalau di usia Dini seperti ini Kita latih dulu Pak ya Kita latih dulu Karena Aromanya yang khas Itu Yang jelas Terasanya itu Asam Jadi perbandingannya Antara Airnya itu pun Kita latih dulu Seperti itu Biar Tidak terjadi Kontraksi Pada Ususnya Seperti itu Kalau terlalu Over Yang jelas Mencret Kalau terlalu Over Tapi Insya Allah Kalau seimbang Pakan Terserap Dengan Baik Nutrisinya Terserap Dengan Baik Dan Kandungan Energinya Pun Terserap Dengan Baik Seperti itu Sekian Dulu Pak Upload Video Dari Saya Di usia Umur Tiga Hari Pelebaran Sudah Dilakukan Sekalian Kita Kenalkan Varian Rasa Baru Yang Namanya Probiotik Buatan Sendiri Merk Empon Empon Gitu Pak Merknya Empon 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 Emponnya Ini Adanya Di Mbotean Seperti itu Jadi Tidak Perlu Biaya Banyak Tidak Perlu Kita Mahal Mahal Kita Gunakan Yang ada Di sekitar Kita Saja Kita Gunakan Yang ada Di sekitar Alam Kita Saja Ini Insya Allah Itu Sudah Bisa Bermanfaat Seperti itu Terima kasih Sudah Menonton Video ini Semoga Bermanfaat Semoga Ini pun Tidak Bermaksud Saya Menggurui Anda Semuanya Saya Hanya Bisa Berbagi Semoga Kedepannya Bisa Lebih Baik Lagi Dan Semoga Kita Semua Masih Dalam Diberi Kesehatan Amin Semoga Orang tua Kita Pun Yang Masih Hidup Tambah Sehat Terima kasih Untuk Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih